Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat selalu nah jumpa lagi di channel Gumbokarno Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit teori tentang tombol-tombol mixer Oke di depan saya ini sudah ada mixer yang biasa saya pakai ya ini mixer asli AX8N untuk pemula ya utamanya biasanya males untuk baca buku manual jadi akan saya praktekkan tapi secara teori tidak ada musik nanti bisa dicoba sendiri dipraktekkan sendiri bagi pemula Oke mixer ini adalah satu alat yang gunanya untuk mencampur atau mixing mungkin ada beberapa alat musik juga mic ya jadi dimixing menjadi satu di seimbangkan dan masuk ke aksesoris kalau ada diatur lagi disitu dan akhirnya masuk ke power dikeluarkan menjadi bentuk atau signal atau suara musik yang bisa kita nikmati Oke langsung aja saya buka dulu artisnya Oke akan saya mulai dari atas ya dari Oke akan saya mulai dari panel atas ya disini ada tulisan make dan disini ada tulisan line disini make kita gunakan untuk mic ya kita menggunakan slr ya make nya lalu disini lain lain itu biasanya eh bisa kita gunakan dari alat musik jadi kalau kita mau pakai gitar kita mau untuk mic kendang mungkin bisa diambil dari bawah sini ya untuk mic kita gunakan untuk mic vokal lalu kita turun ke bawah oke lalu eh saya akan terangkan ke bawah ya nih gain gain ini merupakan sensitivitas jadi sensitivitas eh sebenarnya eh hampir sama dengan volume ya menambah gain ya jadi lebih responsif seperti itu lalu untuk HF disini ada HF disini ada HF High Frequency ya ini biasa untuk treble untuk pengaturan treble ya High Frequency lalu MF MF adalah middle Frequency middle Frequency ini untuk pengaturan vokal biasanya ya jadi kalau ada atau kita masukkan musik kita masukkan musik eh vokal penyanyi nya bisa kita tambah disini lalu untuk LF LF itu low frekuensi low frekuensi itu biasanya bass bukan biasanya memang untuk pengaturan bass ya jadi low lalu disini out-out disini eh kalau menurut saya kalau tidak menggunakan efek luar nah ini tidak usah dibuka atau difungsikan lalu disini ada efek efek disini adalah tombol untuk pengaturan efek ya jadi untuk AX8N ini sudah disertai efek namun cuma sebatas efek delay dan efek reverb ya jadi cuman itu belum ada pilihan jadi kalau kita mau tambah efek luar seperti Alexis masih bisa lalu ini pan pot pan atau pan atau pan pot ya pan ini adalah penyeimbang suara nah antara channel R dan channel L jadi seperti balance ya kalau di power perumahan biasanya ada balance antara R dan L L Lalu untuk volume nah disini volume oke lampu disini ada lampu peak ya lampu PK PK itu peak jadi ini untuk eh tanda jika lampu ini menyala berarti eh terlalu besar bisa kita kurangi gainnya untuk penyetelan bisa kita kurangi dari gain supaya lampu ini tidak menyala kalau di power eh lampu ini adalah lampu klip jadi kalau lampu ini menyala eh harus kita turunkan harus kita eh sesuaikan lagi jangan sampai klip ya biasanya suara akan pecah kalau klip menyala oke itu eh pengenalan kita untuk per channel oke kita beralih ke eh bagian sini oke saya anu dulu eh ini dulu ya L R main out jadi output utama dari mixer ini output utama dari mixer ini kita tanya disini bisa juga kita pakai yang cek seperti ini ya cek biasa cek mic ya seperti ini untuk pengaturannya disini ada volume nah disini ada main volume L dan R ini fungsinya untuk menyeimbangkan antara channel channel R L dan R ya disini nah jadi volume bisa kita atur dari sini juga dari sini nah untuk pengaturan kita sesuaikan ya bisa kita sesuaikan dengan telinga kita lalu untuk efek yang tadi nah disini juga ada volume efek jadi disini ada volume efek ya dan seperti saya bilang tadi nah disini 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 efek jika kita mau menggunakan efek ya disini kita bisa atur disini ya untuk delaynya delay itu eh gemanya gemanya gema satu 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 bisa gitu atau semakin kita kesini satu 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 nah seperti itu ya kira-kira lalu ini repeater juga bagian dari ini lalu ini eh pen lalu disini ada tombol pen pot atau penyeimbang balance ya disini lalu untuk AUK nah disini ada AUK volume AUK AUK master jadi jika kita menggunakan AUK disini kita masukkan send lalu disini return ya AUK send ada dua satu dua lalu ini ada return efek untuk mengirim efek atau masukkan efek dari luar seperti Alexis nah untuk volume efek bisa kita buka dari sini nah kita buka disini dulu sempurna kita menggunakan channel yang ini kita buka lalu kita oke kita taruh di tengah lalu kita bisa atur disini juga bisa lalu tap input nah disini ada tombol tap input tap input ini hubungannya dengan disini seperti ini ya ini ada tap input jadi kalau kita menggunakan HP atau tap biasa atau laptop bisa kita gunakan disini namun disini hanya mengeluarkan suara seperti apa yang keluar dari HP jadi kalau kita menggunakan ini tidak bisa kita atur bass treble nya ya jadi apa adanya yang keluar dari HP yaitu nanti yang akan keluar ke speaker jadi beda kalau kita menggunakan channel satu dua tiga ini ya nah jika kita masukkan disini maka musik bisa kita atur sesuai keinginan kita treble middle low nya bisa kita atur lalu disini ada kontrol room kontrol room ini bisa kita gunakan untuk kontrol speaker kontrol maksudnya speaker kontrol yang biasanya disitu ada semacam speaker aktif ya biasanya nah jadi tidak melalui power dia langsung speaker aktif biasanya kontrol lalu untuk selanjutnya nah disini juga kontrol atau tip ini dia mempunyai volume sendiri ya jadi dia mempunyai volume sendiri disini untuk pengaturan untuk headphone 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 juga kita bisa kontrol disini ya lalu untuk bluetooth bluetooth seperti biasa kita menyambungkan perangkat bluetooth dan disini ada volume juga ya disini volumenya sendiri kita menggunakan usb atau bluetooth sama saja volumenya ada disini ya jadi seperti itu eh saya kira cukup ya jika ada mungkin pertanyaan silahkan di tulis di kolom komentar oke itu tadi adalah sekilas teori pengenalan tombol-tombol mixer bagi pemula untuk eh yang sudah profesional mungkin ya ada kesalahan mau di koreksi oke lor saya kira cukup sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.